Pemirsa penyidik Kejaksaan Negeri Tanju Jabung Barat tengah membidik dugaan penyimpangan dalam penggunaan pupuk bersubsidi di Kecamatan Batang Asam pada tahun 2023 lalu. Setidaknya berpotensi mengakibatkan kerugian negara ditaksir mencapai 1 miliar rupiah. Hal ini dibenarkan langsung oleh Kasih Pitsus Kejari Tanju Jabung Barat, Sudarmanto. Proses penyidikan oleh Kejari Tanju Barat terus berkulir dan berproses. Hingga menetapkan tersangka terkait penyimpangan pupuk subsidi tingkat pengecar. Sebab disini menimbulkan kerugian negara mencapai 1 miliar rupiah baru dari satu pengecar pupuk. Dalam kesempatan ini, Kasih Pitsus Kejari Tanju Barat menjelaskan, Sejak bulan Mei 2024, Kejari Tanju Barat telah menerbitkan surat perintah penyidikan. Surat penyidikan tersebut terkait dengan penyimpangan dalam penggunaan pupuk bersubsidi di Kecamatan Batang Asam tahun 2023. Untuk kerugian negara belum dihitung secara pasti, Dan mendugaan sementara berkisar 1 miliar rupiah di satu pengecar. Yang mana pendistribusian pupuk bersubsidi ini dari distributor ke pengecar secara langsung. Atau dari rencana definitif kebutuhan pelompok, RDKK, Sebab penerima pupuk yang tidak tepat sasaran dan harga yang tidak sesuai Tikan harga eceran tertinggi atau HAT yang ditetapkan kementerian pertanian. Modusnya penerima pupuk terdaftar di RDKK yang mendapat jatah 100 kg. Kemudian hanya mengambil 50 kg. Namun dalam aplikasi penerima mengambil 100 kg. Bisa kami sampaikan pada hari ini memang pada bulan Mei kemarin, Kami penyidik Kejasaan Negeri Tanjung Jawa Barat sudah menerbitkan surat pinta pendidikan Terkait dugaan penyimpangan dalam penyeluruhan pupuk bersubsidi di Kecamatan Batang Asam tahun 2020. Ini data penyidik Kejasaan Negeri Tanjung Jawa Barat ini. Saat ini potensinya perlu kita hitung beberapa kerugian negaranya, Cuman di angka 1 M lah. Ini baru di satu pengecer ya. Baru satu pengecer. Jadi sebenarnya dari di Indonesia atau seperti apa? Kalau pupuk bersubsidi ini dari distributor kepada pengecer. Dengan penerapan RDKK, penerima pupuk yang tidak teman sasaran dan harga yang tidak sesuai dengan harga eceran tertinggi yang disedakan oleh Bementerian Pertanyaan. Maaf, modusnya sepertinya apa-apakah pupuk ini dideser ke orang tertentu atau? Ya, jadi ada beberapa pemutusnya. Pertama, misalnya saya, nama saya terdaftar di RDKK, penjata saya ini 100 kg. Saya cuma ngambil 50 kg. Tapi di dalam aplikasinya saya ngambil 100 kg. Lebih lanjut, Sudarmantu menambahkan. Dari tingkat pengecer, harga kembali dinaikkan. Yang semestinya di harga Rp115.000 per satu karung 50 kg. Namun dijual kembali di lapangan atau tingkat petani di harga Rp160.000. Dan harga jualnya tidak sesuai dengan head. Sudarmantu melanjutkan, indikasi seperti ini baru ditemukan di satu kecamatan. Tidak menutup kemungkinan, di kecamatan lain juga ada. Pihak penyidik baru menemukan penyimpangan ini pada tahun 2023. Serta tetap melakukan mendalaman apakah tahun sebelumnya juga terjadi. Untuk jumlahnya sendiri, secara berkala di kecamatan Batang Asam, terdapat dua jenis pupuk. Pupuk urea 500 ton dan pupuk NK 900 ton. Sudarmantu mengimbau jika ada petani yang menemukan praktik penyimpangan seperti ini. Diharapkan untuk melapor ke kantor Kejari Tanja Barat. Di tingkat bawah, tingkat pengecer itu harganya didaikan. Semestinya harga ecer yang tertinggi dari terhadap pemerintah adalah Rp115.000. Satu karung 50 kg. Cuma dijual di lapangan Rp160.000 per karung ya. Itu yang menajukan itu? Iya. Yang sampai saat ini yang ditemukan indikasi terjadi seperti itu baru satu kecamatan. Cuma tidak membutuhkan kemungkinan di kecamatan yang lain ada. Cuma kami berhak, seandainya para petani menemukan kelari terbuk, sedangkan melaporkan ke kami. Karena kebetulan di seluruh di Kejari Tanja Barat juga ada 11 bapak yang pukul. Surya Kurniawan, Cik TV melaporkan.